Oke teman-teman kembali lagi bersama gue Diki Kali ini gue akan sedikit berbagi tutorial tentang Bagaimana caranya menyetabilkan video Tanpa kalian harus membeli gimbal Bagaimana caranya? Ikuti terus tutorial ini sampai dengan selesai Check it out Langsung saja kalian masukkan File video yang mau kalian edit Oke disini saya sudah mempunyai videonya Oke langsung saja kita import Langsung tarik ke timeline Dan kita lihat putar dulu Ini kan videonya masih goyang-goyang tuh Jadi apa namanya Gak stabil Nah bagaimana caranya? Ingin menyetabilkan si video ini Gampang teman-teman Kita pergi ke effect Lalu kita pergi ke video effect Cari yang namanya di store Oke kita scroll ke bawah Cari yang namanya warp stabilizer Langsung saja kita drag ke videonya Lalu tunggu beberapa detik Oke teman-teman Ini videonya sudah stabil teman-teman Coba kita putar Nah Seperti ini teman-teman Maaf Ini harus dirender dulu Kita render dulu teman-teman Supaya lancar Nge-review ya Oke Nah bagaimana teman-teman Stabil kan? Oke kita ulang lagi Mantap sekali Oke teman-teman terima kasih yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nantikan video tutorial-tutorial selanjutnya Bop Bop